hai hai Halo semuanya Selamat datang lagi ke channel ini ya semoga kalian semua dan kalian sehat baik-baik dan bahagia selalu ya di video kali ini kita akan main-main lagi nih ya ke daerah Bogor ini keluar dari Sentul Selatan Indonesia nggak jauh ini deket banget ini kurang lebih 5-10 menit hanya dari keluaran tol ya kita mau menjelajah Cafe Teruntung Teduh yang ada di Bogor nih Oke gengs kita keluar disini ya ini dari Bogor Selatan ini yang ada logo Sumarekon sebelah kanan itu ya ada bundaran besar dan kita ambil arahnya keluar ke Sukaraja ya Bogor Sukaraja Nah kita ikutin jalannya angkut keluar tadi ya ini masuk ke seperti ke perumahan gitu gengs Nah dari sini itu enggak jauh banget ya ini kurang lebih enggak sampai lima menit nih dari keluaran tol Bogor Selatan ya kita ke daerah Cibeduk nih gengs ya ini daerah Kabupaten Bogor ya Nah untuk mapnya kalian bisa ngikutin Google Map deh karena pasti titiknya sampai itu ada pelangnya ya di sebelah kanan ini trung-tung cafe nah nanti disitu ada petugasnya yang menjaga supaya nggak bentrok ya karena jalannya hanya pas satu mobil nih gengs jadi kalau yang keluar keluar dulu gantian kalau di tengah-tengah kamprokan sih repot juga nih kalian bisa lihat ya karena masuk ke permohon warga dulu pas satu mobil nih gengs seperti biasa ya kita akan ajak kalian untuk ke tempat yang unik enak dan asik dong jadi trung-tung teduh cafe ini baru dibuka sekitar awal tahun 2023 gengs nih empat bulan atau lima bulan yang lalu ya dan masih viral terus sampai hari ini nah seperti ini ya sebelah kanan itu parkiran motornya jadi seperti rumah gitu geng sebenarnya ya dan di depan itu ada parkiran mobilnya sebelah kiri kayaknya masih belum memandai ya jadi kapasitasnya masih terbatas banget nih sebelah kiri dan sebelah sebelah kanan itu parkiran untuk mobilnya ya tapi kita bisa parkir juga nih di arah atas ini nih kita kedepan lagi nanti maju nih gengs oke kita disuruh naik ke atas lagi ya maju sekitar 50 meter dari cafe tadi ini ada lahan cukup luas nih gengs dan kita jalan menuju cafe ya wah itu seru banget ada rafting di sungainya di samping kirinya itu wah kita bisa lihat nih kafenya bentuknya itu di tebing gitu ya jadi bentuknya ke atas gitu gengs lembah gitu ya mantap dari pintu masuk langsung ada tulisan besar ya di arah membawa makanan dari luar nih gengs kita naik ke atas ini langsung ke ke arah restonya ya Nah itu ada musholanya pelang itu sebelah kiri yang ada kere ya di situ musholanya gengs ya dan kita naik lagi ke atas nih wah itu ada mobil merah apa itu ya sepertinya Suzuki kuno tuh Oh ya itu Suzuki terungtung gengs jadi ternyata namanya mungkin dari situ ya Suzuki terungtung tuh mobil kuno yang unik dan inilah suasana restonya yang di atas ya sampai kita order makanannya dan juga coffee ya untuk makanan di sini sih boleh dibilang oke harga-harganya juga masih masuk akal adalah gengs masih terjangkau dan ini juga ada berbagai pilihan untuk cemilan ringan ya kue-kue donat dan pastry gitu dan dari posisi ini kita langsung bisa melihat ke posisi bawah ya atau situasi di bawah nih karena bentuknya itu menurun lembah ke bawah gitu dan di bagian bawah itu yang langsung sampingnya sungai kece banget gengs Oke di lantai ini adalah tempat kita untuk order makanan ya ini banyak makanan beratnya dan harganya juga masih masuk akal gengs ya masih worth it deh dan pilihannya juga cukup ini ya menggiurkan bikin lapar juga nih gengs dan masakannya juga enak di sini nah satu yang penting nih gengs ya untuk di seluruh area terungtung redu ini ya pembayaran semuanya itu cashless atau hanya bisa lewat Chris ya jadi nggak bisa bayar cash nih gengs ini ada tangga lagi kita akan langsung naik atas ya kita lihat nih ini sepertinya tempat makan juga di atas ya dan itu dia sini jadi sebenarnya kalau dilihat nih sebenarnya seperti rumah biasa aja cuman ukurannya besar ya jadi dimaksimalkan untuk menjadi sebuah cafe nih gengs nah inilah kita di lantai paling atas di titik tertinggi ya Nah itu sebelah kiri kita bisa ngelihat parkirannya dan di sini juga masih adem ya dan juga anginnya ini loh silir-silir semilir bikin ngantuk ya gengs di sini kapasitasnya juga cukup banyak bisa lezehan bisa duduk di meja kursi dan juga bisa duduk di area seberang sana ya yang masih di dalam kawasan lantai yang paling tinggi ini gengs di sini bener-bener anginnya sejuk banget karena enggak terhalang apa-apa ya semuanya langsung masuk dan yang ada dua payung ini ada sebuah pintu seperti ini ruangan bisa disewakan yang mungkin untuk resepsi pernikahan atau acara-acara khusus gitu deh geng nah tepat di bawah lantai yang ini kita bisa melihat langsung ada sebuah tempat yang diberikan karpet rumput gitu ya untuk resehan dan juga ada jaring-jaring gitu buat santai rileks buat foto-foto juga kece banget gengs dan di samping pingginya ini seperti ada tenda-tenda indian lagi kecil dan juga foto-foto juga ya spot foto juga nih gengs kece banget dari sini foto gengs nah ini juga bisa jadi pilihan oke gengs ya tempatnya asik ditatakin lagi dengan karpet rumput gitu ya sintetis dan kita bisa berteduh di bawahnya nih tetep aja sih cocoknya sore ya kalau siang panas nih geng di dalamnya dan pemandangannya langsung ke sungai gitu ya dan turun satu setiap ini ada tempat untuk duduk-duduk lagi ini lebih ademnya karena ada pohon rindang di atas oke kita turun ke lantai bawah ya yang paling bawah nih samping sungainya nah ini ada jembatan yang gantung ya di jembatan ini maksimum hanya bisa untuk lima orang nih nggak boleh lebih takutnya ambrol dan suasananya enak banget ya kalian bisa denger suara sungainya dan sini disijakan kursi-kursi bambu untuk duduk-duduk santai nih cuman kok busanya nggak ada ya mungkin lagi dijemur kali gengs dan disini juga ada meja-meja untuk makan ya di tengah-tengah ini di areanya cuman kayaknya kalau siang sih gosong juga nih jadi lebih enak duduk di samping-sampingnya gitu ya yang banyak pohon-pohon dan teduh gitu gengs sambil menikmati suara airnya dan di depan itu juga ada kolamnya ya dan kolam ini hanya untuk anak-anak ya karena dalam itu hanya paling dalam satu meter aja nih gengs dan peranak itu kena 25.000 ya untuk berenang di sini atau malah kadang ada paketan seperti ini nih nah kalau kita nengok ke atas yaitu ada flying fox wah itu flying fox juga 25.000 per anak sekali meluncur ya asik nih lumayan panjang loh jaraknya dan dibawah pohon rindang ini adem sejuk ya kita bisa bersantai-santai di ranjang gantung gitu wah mantap banget gengs ini juga bernuansakan seperti di pantai ini ya dengan rumbai-rumbai begini gentengnya nah semakin ke ujung ini di sebelah kirinya ini seperti pinggir sungai ini banyak jajanan cemilan-cemilan gitu ya gengs ya yang sekedar makanan-makanan buat iseng-iseng tapi enak-enak nih ada banyak juga pilihannya ya dan ini seperti ada tempat cafe kecil lagi ya di agak ujung nih di sini bisa pesan minum-minuman makan dan makanan dan juga ada ayam gepreknya dan juga ada air kelapa gitu wah seger nih gengs nah itu lagi ngulak cabai hijaunya untuk ayam gepreknya waduh seger banget gengs mantap nah itu dia penampilannya setelah ditaruh di atas ayam gepreknya ya wih mantep deh jos banget nih gengs di area ini juga bisa jadi pilihan asik ya karena tepat di samping sungainya suaranya asik dan juga semuanya pembayaran bisa langsung di sini ya tanpa harus ke atas lagi nih gengs cuman di sini lebih ke makanan-makanan cemilan-cemilan gitu ya nah di sebelahnya ayam geprek tadi ya warungnya itu ini ada jual air kelapa dan minuman-minuman segar nih mantap juga deh nah di area paling ujung trungtung cafe ini ada seperti sawung-sawung lagi tuh ya tapi adem juga nih gengs wah asik ya disewakan atau enggak kita kurang tahu nih nah inilah dia area trungtung teguh cafe yang berada di Bogor ya ini gengs dari ujung ke ujung suasananya dibikin nyaman dan memanjang bentuknya ya tepat di samping sungai yang cukup jelas nih dan di bagian tengah ini sisi seberang cafe nya itu ya ini ada seperti panggung kecil dan sepertinya ada seperti itu untuk live music mungkin weekendnya wah seru banget nih kalau gitu nih nah buat kalian yang mencoba rafting ini bisa nih ya ini kena 150.000 per orang gengs dan maksimum 5 orang dan harus booking terlebih dahulu ya nggak bisa langsung dateng langsung main nih gengs Oke gengs kita udah menikmati suasana indahnya serunya dan pokoknya asik banget disini ya inilah trungtung teguh cafe ya yang berada di Bogor nih gengs ini nggak jauh dari keluaran tol Bogor Selatan pilihan nih gengs ya ini boleh jadi pilihan kalau kalian mau liburan atau gabut di weekendnya cocok banget deh gengs Oke deh thank you udah nonton sampai habis ya dan juga supportnya kita terima kasih banget see you next video gengs bye bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!